Patung Dewi Kuam Injilit 6 Tiba-tiba dari atas gunung kelihatan seorang gadis turun berloncaran dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Gadis itu membawa sebuah bungkusan besar yang nampak berat. Hangcu yang melihat bayangan orang itu lebih dulu, segera menghadang di tengah jalan. Gadis yang cerdik ini menduga sesuatu. Xiaoma juga melihat gadis yang turun itu dan ikut memapaki. Setelah gadis itu turun dekat, maka jelaslah kelihatan bahwa itu adalah sebuah patung karena pembungkusnya yang tipis terbuat dari sutra itu mencetak jelas potongan patung yang dibawanya. Hangcu mengerti bahwa patung yang diperebutkan itu telah terjatuh ke dalam tangan gadis yang turun dari gunung itu. Gadis itu cantik sekali, wajahnya nampak angker dan angkuh, sedangkan gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia seorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Tapi Hangcu teringat akan suhunya yang sedang bersusah payah hendak merebut patung itu, maka ia sengaja menghadang dan membentak. Hei! Kau tinggalkan patung itu di sini. Sementara itu Xiaoma setelah datang dekat dan memandang segera berseru dengan suara gembira. Lian Eng Pemuda ini merasa gembira sekali melihat gadis itu, dan entah mengapa hatinya berdebar-debar girang melihat Lian Eng bertambah cantik dan jelita. Tapi ia merasa heran mengapa gadis itu berada seorang diri di situ. Gadis itu ternyata benar Lian Eng adanya. Di bawah asuhan Huwemoli, kepandainya telah maju pesat. Ketika ia mendengar suara Xiaoma, ia pun kaget hingga hampir saja Hangcu yang menubruknya berhasil merebut patung. Hangcu telah dapat memegang kaki patung itu dan terjadilah saling membetot. Hangcu, lepaskan dia, kawan sendiri. Tapi mana Hangcu mau melepaskan dan ia bahkan membetot makin keras. Lian Eng menjadi marah dan menggunakan kakinya menendang ke arah pergelangan tangan Hangcu yang memegang kaki patung. Tendangan ini hebat dan berbahaya maka terpaksa Hangcu melepaskan patung itu dan balas. Melayani dan seperti orang yang tergesa-gesa saja, ia menghindarkan serangan Hangcu dan meloncat jauh lalu melarikan diri. Tapi Hangcu merasa penasaran sekali. Ia pun menggunakan ginkangnya dan meloncat mengejar sambil berteriak. Maling kecil hendak lari kemana? Tinggalkan patung itu. Dalam hal ilmu meloncat dan lari cepat, agaknya Hangcu tidak berada di bawah Lian Eng. Karena selain mendapat sari pelajaran huat Kong Tosu, juga Hangcu telah dapat makan ramuan obat dan buah yang luar biasa itu. Maka ia segera dapat menyusu Lian Eng dan dengan nekat ia menyerang untuk merampas patung. Melihat kenekatan gadis itu, Lian Eng menjadi marah sekali. Ia lalu melawan dan menangkis pukulan Hangcu. Ketika lengan tangan mereka bentroh, Hangcu merasa betapa kulit lengannya menjadi panas dan sakit, maka diam-diam ia terkejut sekali. Ia tidak tahu bahwa di kedua lengan Lian Eng telah terisi tenaga huomo keng. Untung bagi Hangcu bahwa Lian Eng tidak mau mencelakakannya, karena gadis gagu ini melihat betapa lawannya tadi berjalan bersama siau ma yang telah dikenalnya. Kalau ia mau menggunakan pukulan huomo keng untuk membalas, tentu Hangcu takkan kuat menahan. Pada saat mereka masih ramai berkelahi, datanglah siau ma siau ma, hayo kau bantu aku merampas patung ini. Bukankah suhumu juga ingin mendapatkannya teriak Hangcu. Mendengar ini siau ma bergerak maju, tapi tiba-tiba Lian Eng memandang dengan maktanya yang begitu bagus seperti macu burung Hang, hingga siau ma menahan kakinya dan berdiri bengong. Semenjak pertemuannya yang pertama kali dengan Lian Eng dan ia dapat dijatuhkan oleh gadis itu dulu, ia telah merasa tertarik sekali oleh gadis gagu ini, terutama ketika ia tahu bahwa gadis itu menderita sakit gagu, hatinya makin merasa ibadah dan duka. Perasaan inilah yang membuat ia beberapa tahun yang lalu dengan nekat mengejar ke atas bukit harimau salju ketika Lian Eng terculik oleh manusia salju. Karena inilah, maka ia tidak jadi turun tangan untuk merampas patung itu dari tangan Lian Eng dan tidak membantu Hangcu yang nampak tergesak. Tiba-tiba siau ma berseru kepada Hangcu, Hangcu, biarkan dia pergi. Lihat, siapa yang datang itu. Hangcu yang memang telah tergesak, segera meloncat mundur dan menengok ke atas. Sementara itu, sambil melepas pandangan berterima kasih ke arah siau ma, Lian Eng menggerakkan tubuh dan lari pergi turun gunung dan cepat sekali. Dari atas gunung tampak siau leong mengejar dengan pedang di tangan. Mulutnya berteriak-teriak, maling perempuan, hayo kembalikan patung itu. Agaknya ia tidak memperhatikan siau ma dan Hangcu, karena dari atas ia mengejar Lian Eng. Setelah Lian Eng lari cepat dan meninggalkannya, maka siau leong menjadi bingung. Ia mencari dan melihat ke bawah gunung. Tiba-tiba ia melihat Lian Eng sedang berkelahi dengan seorang gadis lain dan tiba-tiba Lian Eng lari pula turun gunung. Tentu saja ia tidak mau tinggal diam, lalu mengejar sambil berteriak-teriak. Maka alangkah kaget dan marahnya ketika siau ma menghadang di tengah jalan sambil membentak. Berhenti. Kau lagi, siau ma. Agaknya kau telah bosan hidup dengan nekat siau leong putar pedangnya dan menyerang hebat yang ditangkis oleh siau ma dengan tenang. Hati siau ma agak heran melihat pakaian siau leong basah kuyuk. Sementara itu, Hang Chu yang melihat Lian Eng melarikan diri, segera mengejar ke bawah gunung. Ia melihat siau ma yang tidak mau membantunya ketika bertempur melawan Lian Eng tadi. Kini melihat siau ma berkelahi dengan siau leong, ia segera mengejar ke bawah dengan harapan dapat merampas patung itu. Kalau di lareng gunung itu terjadi perebutan patung yang ramai sekali oleh para anak muda, maka di puncak gunung terjadi peperangan yang tidak kalah hebat dan ramainya. Ketika malam hari itu Wat Kong Tosu mendaki puncak Hek Cho Asan, ternyata ia tidak mendaki seorang diri. Dari lain jurusan, seorang tua sakti lain juga mendaki puncak itu, yakni bukan lain ialah Beng Beng Ho Asu. Dan kedua orang ini sama sekali tidak menyangka bahwa orang-orang lain telah semenjak tadi mendahului mereka dan kini telah berada di puncak. Setelah keduanya tiba di puncak dari lain jurusan dan mengintai ke arah gua ular tempat kediaman Tokak Cho A, ternyata di depan gua itu telah berkumpul banyak orang. Dan terkejutlah kedua pertapa itu ketika melihat bahwa mereka itu adalah ketiga tokoh dari Kuan Im Pai, yakni Kim Hwe Asian Lee, Ching Hwe Asian Lee, dan Kim Bok Sian Jin. Dan lebih heran lagi ketika melihat bahwa selain ketiga tokoh Kuan Im Pai itu dan tiga orang paderi Kuan Im Kau yang menjadi murid-murid kepala, di situ terdapat juga Hwe Mo Lee sendiri dengan muridnya, Lian Eng. Bagaimana mereka dapat berkumpul di situ? Hwe Mo Lee telah didatangi oleh tokoh-tokoh Kuan Im Pai yang minta bantuan untuk menyerbu sarang Tokak Cho A. Mereka tahu akan kelihayaan si jahat itu, maka mereka minta bantuan Hwe Mo Lee yang menyanggupi tapi dengan perjanjian bahwa ia tidak mau bekerja sama dengan imam-imam Kuan Im Kau. Mereka boleh pergi bersama, tapi di puncak Hek Cho Asan mereka harus berusaha sendiri-sendiri dan siapa yang dapat berhasil merampas patung, dialah yang berhak. Tadinya para tokoh Kuan Im Kau keberatan, tapi karena mereka kini sudah tahu bahwa ketiga tokoh Tang La atau Tang La Sem Sian itu sebabnya ingin mendapatkan patung hanya untuk menangkan perlombaan di antara mereka bertiga, maka akhirnya mereka setuju. Di samping itu, juga untuk menebus malu karena dulu menuduh Hwe Mo Lee mencuri patung, padahal tidak berdosa. Mereka pikir, daripada patung berada di tangan Tokak Cho A yang jahat, lebih baik terjatuh ke dalam tangan seorang daripada ketiga Dewa Tang La itu yang tentu hanya akan memiliki untuk beberapa lama saja. Pula, belum tentu patung akan terjatuh ke dalam tangan Hwe Mo Lee, karena mereka sengaja mengajak murid-murid kepala hingga berjumlah enam orang. Diajaknya Hwe Mo Satu Ih hanya untuk menambah semangat. Maka mereka beramai-ramai lalu berangkat. Hwe Mo Lee mengajak Lian Eng yang telah memiliki kepandayan yang lumayan juga. Setelah mendaki puncak Hek Cho A San dan tiba di depan gua pertapaan Tokak Cho A, imam-imam dari Kuan Im Kau itu berteriak memanggil tuan rumah keluar. Tapi tidak terdengar jawaban sesuatu dari dalam gua yang gelap itu. Kim Bok Sian Jin menjadi tidak sabar dan berteriak keras. Hei, kakek jahat, maling rendah. Kau keluarlah agar kita bisa membuat perhitungan. Jangan bersembunyi saja seperti laku seorang pengecut. Lain-lain imam Kuan Im Kau ikut berteriak-teriak karena marah dan gemas, tapi Hwe Mo Lee hanya berdiri agak jauh sambil memandang ke arah gua dengan tajam. Akhirnya Kim Bok Sian Jin hilang sabarnya. Ia mencabut pedang dan hendak menerjang ke dalam gua, tapi Kim Hwe Asian Lee mencegah sutenya itu. Jangan sembrono, Kim Bok Sute, Tokak Cho A lihai dan curang sekali. Lebih baik kita pakai akal dan memaksa dia keluar. Setelah melarang adiknya berlaku sembrono, ketua Kuam Im Kau yang banyak pengalaman itu lalu memerintah murid-muridnya kumpulkan kayu kering dan tumpuk kayu itu di mulut gua. Kemudian ia nyalakan api dan sebentar saja kayu-kayu kering itu terbakar. Asap tebal bergulung-gulung masuk ke dalam gua. Tokak Cho A, kalau kau tidak mau keluar, terpaksa kami akan bikin kau mati tercekik asap di dalam guamu sendiri. Kim Hwe Asian Lee berseru dengan suaranya yang nyaring. Untuk beberapa lama semua orang diam dan memperhatikan kalau-kalau dari dalam gua ada orang keluar. Tapi ternyata tidak ada gerakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar bunyi desis tajam keluar dari dalam gua dan sebentar saja mulut gua itu penuh dengan puluhan ular kecil dan besar yang menerjang keluar. Banyak di antara mereka yang mati terpanggang api, tapi banyak pula yang dapat lolos dan merayap keluar sambil menyemburkan hawa beracun ke arah penyerang-penyerangnya. Barisan ular ini demikian nekat seakan-akan di belakang mereka ada yang mengatur. Mundur teriak Kim Hwe Asian Lee sambil loncat ke belakang. Kemudian ke-6 Imam Kwan Im Kau itu menggunakan senjata-senjata rahasia dan batu untuk menyerang dan disambitkan ke arah barisan ular, sehingga karena sambitan mereka memang jitu dan keras, sebentar saja, banyaklah ular yang pecah kepalanya dan mati. Sementara itu, Huo Moli yang berpikiran cerdik dan tajam, diam-diam memberi perintah kepada muridnya dengan gerak-gerik jari tangan supaya murid itu menyelidik ke arah belakang gua karena ia bercuriga kalau-kalau penghuni gua itu dapat keluar dari belakang. Lian Eng mengerti maksud gurunya, maka gadis itu diam-diam meloncat ke pinggir gua dan menghilang di balik pohon. Tak seorang pun mendengar perintah ini sehingga tidak ada yang tahu. Setelah semua ular dapat dibunuh, tiba-tiba dari atas pohon terdengar suara orang tertawa keras bagaikan seekor burung. Hantu yang besar, tubuh Tokak Choa melayang turun menghadapi semua tamunya. Ha, ha, ha. Entah ada apakah maka malam ini gua ku mendapat kehormatan begini banyak orang-orang gagah? Dan imam-imam dari Kuan Im Kau ternyata hanya gagah dan suci di luarnya saja. Tidak taunya mereka hanya orang-orang rendah yang hanya berani berlaku gagah terhadap ular-ular peliharaanku yang tak berberdaya. Huomoli dengan sekali gerakan tubuh telah berdiri di depan Tokak Choa. Tokak Choa! Jangan kau banyak ruwal. Hayo serahkan patung Kuan Im Pohusat padaku kalau kau mencari selamat. Tokak Choa tertawa ha, ha, hai, hai dan pandang para imam Kuan Im Kau. Kalian orang-orang Kuan Im Kau memang tolol. Orang macam Huomoli ini kalian bawa kesini? Ha, ha. Seandainya patung dapat dirampasnya, apakah kalian kira setan api ini mau menyerahkannya kepada kalian? Ha, ha. Berikan patung itu Huomoli membentak dan mengirim serangan dengan tangan kiri. Tokak Choa cukup tahu akan kehebatan kedua lengan Huomoli, maka ia berlaku hati-hati sekali. Ia cabut keluar tongkatnya yang lihai dan melayani Huomoli dengan sengit. Sebentar saja kedua tokoh persilatan yang sangat lihai itu bertempur seru dan keduanya hanya merupakan dua gunduk sinar yang berputaran dan bayang-bayang mereka bergerak-gerak di atas tanah karena tersinar api yang masih menyala di mulut gua. Sementara itu, malam telah berganti subuh dan keadaan yang gelap pekat mulai terganti warna keabu-abuan yang suram. Keenam Imam Kuan Imkau hanya menonton pertempuran itu. Tadinya Chin Hwe Asian Li hendak maju mengeroyok Tokak Choa, tapi Kimbok Sian Jin yang telah merasakan kelihayan Tokak Choa, mencegah sucinya. Biarlah Huomoli bereskan si jahat itu, kita perlu menyimpan tenaga kalau-kalau nanti Huomoli berkeras hendak membawa patung kita. Kedua sucinya menganggukan kepala dan mereka puji kecerdikan sutei mereka. Mereka juga curiga dan menyangka bahwa Huomoli tentu takkan mau menyerahkan patung itu kepada mereka. Beng Beng Hoat Su di sebelah kiri dan Huat Kong Tosu di sebelah kanan yang sama-sama mengintai dan menonton pertempuran itu, kesimah dan kagum melihat kehebatan Huomoli menyerang Tokak Choa. Ternyata dalam beberapa tahun ini, kepandayan Huomoli telah maju pesat. Sementara itu, Lian Eng dengan matuh, tajam memeriksa keadaan hutan di belakang gua, tapi ia tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia memeriksa terus dan kini ia dapat berjalan lebih mudah karena malam telah mulai menghilang, terganti fajar yang suram-suram. Tiba-tiba ia melihat bayangan orang lari cepat ke depan. Lian Eng segera bersembunyi di balik pohon dan mengintai. Bayangan itu adalah seorang pemuda yang gerak-geriknya cukup gesit. Di tangan pemuda itu terpondong sebuah bungkusan sutra yang membuat hati Lian Eng bergebar. Tak salah lagi, itu tentu bungkusan sebuah patung. Maka ia segera mengejar dengan mengeluarkan ginkangnya yang tinggi. Pemuda itu bukan lain ialah si Auliong yang mendapat tugas dari gurunya untuk menyembunyikan patung Dewi Kuan Im. Guru dan murid itu tadinya memang berada dalam gua ketika para penyerang itu tiba. Setelah para imam Kuan Im kau membakar kayu dan menyerang gua dengan asap, Tok Kak Choa lalu mengatur barisan ularnya menyerbu keluar, sedangkan ia sendiri dengan membawa patung curiannya mengajak muridnya keluar dari sebuah pintu rahasia di belakang gua. Ia perintahkan Si Auliong untuk membawa pergi patung itu dan menyembunyikan di suatu tempat, sedangkan ia sendiri karena merasa marah lalu menemui para tamunya yang menuntut kembalinya patung Dewi Kuan Im. Lian Eng terus saja mengikuti Si Auliong dan ia heran sekali melihat pemuda itu menuju ke sebuah air terjun. Air terjun itu tidak besar, tapi karena telah ratusan tahun menjatuhkan air, maka di bawahnya telah merupakan sebuah kolam yaak lebar dan dalam. Agaknya orang telah sengaja memperdalam kolam itu dengan menggali tanah dan batunya, hingga kolam itu dapat digunakan untuk mandi. Si Auliong berdiri di pinggir kolam, lalu ia membuka bungkusan sutra tadi. Benar sebagaimana dugaan Lian Eng, dari dalam kantung sutra itu ia mengeluarkan sebuah patung emas yang besar dan indah. Si Auliong dengan sayangnya membulak balikan patung itu dengan tangannya hingga tubuh patung itu berkilauan. Kemudian pemuda itu melemparkan ke tengah-tengah kolam. Memang dasar kolam itu merupakan tempat penyimpanan yang baik sekali. Tapi sebelum ia melepaskan patung itu, tiba-tiba tubuh Lian Eng berkelebat dan langsung gadis ini mengirim pukulannya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya menyambar patung. Si Auliong kaget sekali karena serangan itu datangnya tiba-tiba dan cepat tak terduga. Akan tetapi, ia juga bukan seorang pemuda lemah. Dengan cepat pula ia dapat mengangkat tangan untuk menangkis pukulan itu, tapi inilah kesalahannya. Ia tidak tahu bahwa pukulan Lian Eng ini mengandung tenaga Huomo Kang yang lihai. Ketika lengan tangannya beradu dengan lengan tangan Lian Eng, ia merasa lengannya itu kesemutan dan panas sekali hingga patung di tangan lain itu dengan mudah dapat terampas oleh Lian Eng. Sebelum Si Auliong hilang kagetnya, Lian Eng telah kirim tendangan kilat yang berbahaya sekali ke arah perutnya. Tidak ada jalan lain bagi Si Auliong untuk menyelamatkan diri selain harus menjatuhkan diri ke belakang dengan berjumpalitan. Tapi karena tadi ia telah memutar tubuh ketika menghadapi Lian Eng sehingga kini kolam itu berada di belakangnya, maka tidak ampun lagi ia jatuh ke dalam air hingga air kolam yang jernih itu munkrat ke atas. Lian Eng tidak menyianyakan kesempatan itu dan lari sambil membawa patung Dewi Kuan Im, setelah memasukkan patung itu ke dalam kantung sutra itu. Si Auliong marah sekali. Ia segera berenang ke pinggir dan cepat mengejar. Dengan menggunakan W.E. Kangnya yang terlatih, ia berteriak keras memberitahukan suhunya. Suhu. Patung itu telah dibawa lari gadis cilik bertangan api setelah berteriak begini. Ia cepat mengejar Lian Eng yang turun gunung dengan cepat. Si Auliong cukup cerdik. Tadi suhunya telah memberitahu bahwa penyerang-penyerang yang datang adalah imam-imam dari Kuan Im Pai dan di antara mereka terdapat seorang wanita lihai bernama Huomoli yang mempunyai tangan api. Maka ketika ia merasa betapa pukulan lengan Lian Eng panas dan lihai, ia dapat menduga bahwa gadis ini tentu murid dari wanita bertangan api itu. Oleh karena itu, maka dalam pemberitahuannya ia sengaja menyebut demikian agar suhunya dapat mengerti. Mendengar teriakan muridnya, Tok Kak Choa terkejut sekali. Tapi cepat otaknya yang tajam mencari akal. Ia segera loncat mundur dan menuding ke arah Huomoli. Ha, ha, setan api wanita, kau ternyata licin sekali. Sementara menyerang aku di sini, diam-diamkah suruh muridmu mencuri patung itu. Kemudian si jahat dari timur itu memandang kepada para imam Kuan Im Kau dan tertawa besar. Kalian imam Kuan Im Kau memang benar-benar tolol. Kalian datang mencari patung atau hendak memusuhi aku? Patungmu telah dicolong oleh murid Huomoli, dan kalian masih saja berdiri seperti patung mati. Kimbok Sianjin segera berkata kepada Huomoli, Huopo Wosat, lekas kau panggil kembali muridmu itu. Tapi Huomoli hanya menjawab singkat, yang dapat merampas berhak memilikinya. Hektometer, begitukah kelakuan seorang tokoh dari Tangla yang gagah perkasa Chin Hwe Asianli menyindir. Patung sudah terjatuh dalam tanganku, kalau kau mau ambil kembali, kau harus dapat menjatuhkan aku Huomoli menantang. Hektometer, tidak sangka tabiatmu seperti ini. Ini selalu mendengar bahwa Tangla Sam Sian, ketiga tokoh Tangla itu adalah pendekar-pendekar gagah perkasa yang jarang bandingannya di dunia ini. Kim Hwe Asianli turun menegur. Siapa bilang gagah perkasa Kimbok Sianjin mencela? Ketiga setan dari Tangla itu kesemuanya orang-orang tidak baik dan tak dapat dipercaya. Ketiganya pembohong besar dan palsu. Panas hati Huomoli mendengar ini. Jangankah sebut-sebut Tangla Sam Sian sesuka hatimu bentaknya keras. Tok kak Choa tertawa bergelak. Ia senang sekali bahwa musliatnya berhasil dan imam-imam Kuan Impe itu telah mulai ribut dengan Huomoli. Ya, ya. Kimbok Sianjin jangan berani-berani sebut Tangla Sam Sian sesuka hati. Siapa orangnya yang berani mempermainkan mereka? Apalagi kalian imam-imam dari Kuan Impe, lebih baik pulang saja dan terima nasib, jangan berani main-main di depan Tangla Sam Sian. Ha, ha. Diobor macam ini, Ketua Kuan Impe menjadi berkobar dan dengan teriakan keras mereka segera terjang Huomoli. Tapi pada saat itu dari kanan-kiri keluarlah Beng-Beng Hoatsu dan Huat Kong Tosu dengan berbareng. Setelah loncat keluar barulah mereka saling melihat dan tertawa besar. Ha, ha. Sungguh tak nyana nama kita diinjak-injak orang di sini kata Beng-Beng Hoatsu. Huomoli, kau teruskan memberi hajaran kepada si jahat dari timur itu, biarlah kami berdua mencoba kelihayan imam-imam dari Kuan Impe yang berani memandang rendah Tangla Sam Sian. Huomoli girang sekali melihat munculnya dua orang itu, maka dengan gemah sial lalu maju menyerang pula kepada Tok Kak Choa yang merasa terkejut dan cepat-cepat memelah diri. Sedangkan ke-6 imam Kuan Impe itu karena sudah terlanjur dan menganggap bahwa kedua jago tua dari Tangla itu hendak membela Huomoli yang ternyata bersalah dan melarikan patung mereka, lalu dengan nekat maju mengeroyok Beng-Beng Hoatsu dan Huat Kong Tosu. Ketiga murid kepala Kuan Impe membantu Kimbok Sian Jin mengeroyok Beng-Beng Hoatsu, sedangkan Kim Hwa Sian Li berdua dengan Chin Hwa Sian Li menerjang Huat Kong Tosu. Tak perlu dijelaskan lagi betapa lihainya kedua Sian Li dari Kuan Imkau itu yang memiliki kepandayan tinggi. Apalagi dengan maju berbareng, maka Huat Kong Tosu tidak berani berlaku sembarangan. Ia berseru keras dan tongkat bambunya dikerjakan dengan cepat sambil mengeluarkan tipu-tipu mujijat dari Ochoa Tung Huat guna melindungi diri dan balas menyerang. Kedua Sian Li itu dengan tangan kanan putar pedang dan tangan kiri ayun kebutan, menyerang dengan teratur dan bergantian maka sebentar saja sepasang pedang dan sepasang kebutan telah merupakan sinar bergulung-gulung menjadi satu dengan sinar tongkat bambu yang hitam bagaikan ular hidup menyambar-nyambar. Juga ketiga murid kepala dari Kuan Imkau bukanlah lawan ringan karena kepandayan mereka sedikitnya sudah mencapai 2 per 3 bagian dari ilmu pedang Kuan Impai. Maka dengan kekuatan mereka disatukan lalu ditambah lagi dengan Kimbok Sian Jin, mereka berempat ini merupakan lawan tangguh bagi Beng Beng Hoat Su yang tertawa bergelak-gelak dan putar pokiamnya terus saja keluarkan ilmu pedangnya Sin Leong Kiam Sud yang lihai. Sinar pedangnya yang panjang dan meluncur ke sana kemari melayani keempat pedang lawannya bagaikan seekor naga sakti sedang berlaga hingga keempat lawannya berlaku hati-hati sekali dan mengeluarkan seluruh kepandayan mereka. Sungguh hebat petempuran di atas gunung Hekco Asan pada waktu fajar tengah menyingsing itu. Kekuatan kedua pihak berimbang dan tadinya mereka saling hantam hanya lebih condong kepada saling mencoba kepandayan dan mengukur ketinggian ilmu belaka, tapi setelah bertanding ratusan jurus belum juga dapat mendesak lawan, kedua pihak mulai bersungguh-sungguh kalau perlu membinasakan lawan di depannya. Huomoli yang bertempur melawan Tokak Choa mengerahkan tenaga dan ilmu untuk menjatuhkan si jahat dari timur itu. Tapi Tokak Choa adalah seorang tokoh kengow yang sudah berpengalaman, pula ilmu silatnya sangat curang dan banyak akal muslihat hingga Huomoli beberapa kali hampir tertipu maka Dewi Api itu bersilat lebih hati-hati. Apapula karena beberapa kali Tokak Choa mengeluarkan senjata beracun yang menyambar ke arah Huomoli dan hampir saja berhasil melukai Huomoli, maka wanita perkasa itu makin berlaku waspada. Kehati-hatiannya ini menguntungkan Tokak Choa karena ia memang sudah payah menahan pukulan-pukulan Huomoli yang dilancarkan dengan tenaga Huomokeng yang liai sekali. Mari kita tengok kembali para taruna remaja yang ribut memperebutkan patung di lereng gunung. Lian Eng si gadis gagu dengan mengempit patung Dewi Kuan Im terus saja lari di sepanjang lereng bukit dengan cepatnya. Ia merasa khawatir kalau-kalau ada yang mengejarnya, maka ia makin mempercepat larinya. Maksudnya hendak mencari jalan pulang ke Tangla, tapi karena memang belum pernah melalui gunung itu, ia sesat jalan dan menjadi bingung harus mengambil jalan mana. Tiba-tiba dari jurusan depan tampak seorang pemuda tanggung lari cepat ke arahnya. Lian Eng terkejut, tapi ia sudah tak ada. Kesempatan bersembunyi lagi. Ia berlaku nekat dan bahkan memapaki. Setelah mereka bertemu, Lian Eng segera kenali pemuda itu yang bukan lain ialah Tiong Li, murid si Tabib Dewa yang dulu pernah bertemu dengannya di puncak tempat tinggal suhunya. Kebaikan hati Tiong Li yang dulu ingin sekali melihat ia disembuhkan, masih berkesan dalam hati gadis gagu itu. Maka kini setelah bertemu dengan Tiong Li, ia tersenyum manis dan mengangkat tangan tanda memberi salam. Untuk sejenak Tiong Li ragu-ragu dan heran melihat gadis cantik itu, tapi setelah Lian Eng tersenyum dan tampak lesung pipit manis di pipi kirinya ingatlah Tiong Li akan gadis gagu murid Huomoli. Wajahnya lalu menunjukkan muka Girang dan Tiong Li segera menggerak-gerakan tangan yang maksudnya bertanya dari mana gadis itu datang. Karena sudah lelah sekali dan Girang hati bertemu dengan pemuda yang sangat dipercayanya itu, Lian Eng segera membuka kantung sutra dan keluarkan patung Dewi Kuan Im, lalu dengan sibuk kedua tangan berikut sepuluh jarinya bergerak-gerak menceritakan betapa ia berhasil merampas patung itu dari murid Tokak Choa dan betapa kini Subonya sekarang bertempur di atas puncak bukit. Dalam bercerita ini selain menggunakan gerak tangan, Lian Eng juga membuat corat-coret di atas tanah dengan telunjuknya yang lancip untuk membuat gambar atau menulis huruf. Tiong Li melihat gerak-gerik gadis ini merasa terharu sekali dan tiba-tiba teringatlah ia bahwa menurut kata suhunya, di dalam patung itu tersimpan semacam obat yang demikian mujijat hingga mungkin sekali dapat sembuhkan Lian Eng dari sakitnya. Maka ia segera menunjuk ke arah leher dan mulut Lian Eng, lalu sedapat-dapatnya menceritakan maksudnya, tapi ia lalu teringat lagi bahwa Lian Eng dapat mendengar dan mengerti omongan orang. Demikianlah, dengan serba kaku dan kikuk, Tiong Li lalu tersenyum dan mengulangi maksudnya, kini dengan berkata, Nona, dalam patung ini terdapat semacam obat. Jika kita bisa membuka lubang rahasia dan mendapatkan obat itu, maka akan terdapat kemungkinan untuk menyembuhkan penyakitmu. Mendengar ini, wajah Lian Eng menjadi pucat dan sebentar pula berwarna merah. Ternyata ia menjadi sangat terharu dan dadanya berdebar keras. Ia hampir tak percaya akan kata-kata pemuda itu, maka untuk menjelaskannya, ia menunjuk ke arah leher dan mulutnya. Maksudnya hendak bertanya apakah yang dikatakan penyakit oleh pemuda itu ialah penyakit gagu yang dideritanya? Tiong Li dapat menangkap maksud ini, maka dengan wajah berseri ia berkata dengan tetap, Betul, Nona. Menurut suhuku, obat di dalam patung ini sangat mujijat dan barangkali dapat mengobati gagumu, karena sesungguhnya kau gagu karena semacam penyakit di tenggorokanmu. Mendengar ini, dengan wajah berserilian Eng serahkah patung itu kepada Tiong Li dengan kedua tangannya. Tiong Li lalu memeriksa patung itu dan mencari-cari barangkali ada semacam pintu kecil. Tapi usahanya sia-sia. Ia pencet sana-sini, dibantu pula oleh Lian Eng yang sudah tidak sabar dan ikut merabah-rabah dan memencet di seluruh tubuh patung, tapi lubang rahasia itu tidak juga dapat ditemukan. Ketika kedua muda muda mudi itu sedang bingung dan tidak sabar merabah-rabah patung Dewi Kuan Im hingga asiknya Tiong Li sampai lupa kepada suhunya, tiba-tiba Kiyang Chuliong si Tabib Dewa tiba di situ. Ia heran melihat kedua anak muda itu memegang patung Dewi Kuan Im yang banyak menimbulkan ribut itu, maka cepat ia menegur muridnya. Barulah Tiong Li teringat dan ia berdiri dengan muka merah sambil menceritakan kepada suhunya bahwa Lian Eng murid Huomoli berhasil mendapatkan patung. Suhu, kami sedang bingung dan tak sabar mencari lubang yang Suhu katakan dulu, tapi ternyata sia-sia. Kiyang Chuliong tertawa. Biarlah saja, nanti aku yang mengambil. Tapi coba ceritakan, bagaimana nona ini bisa mendapatkan patung ini? Dengan singkat Tiong Li menuturkan kembali cerita yang diketahuinya dari Lian Eng tadi. Ia menuturkan betapa Huomoli sekarang sedang berkelahi dengan Tokak Chua di atas puncak, dan bahwa imam-imam dari Kuan Im Pai juga berada di sana. Mendengar ini, berubahlah wajah Kiyang Chuliong. Aha, tentu terjadi keributan hebat di sana ia memandang ke arah puncak. Kemudian dengan cepat ia mengambil patung itu lalu menggunakan tenaga Wee Keng yang tinggi menepuk-nepuk kaki patung sebelah kanan. Ternyata bahwa lubang rahasia itu berada di punggung patung dan pintu, kecil lubang itu jika ditutup dapat mengunci sendiri, sedangkan pencetannya berada di sebelah dalam hingga untuk membukanya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga Wee Keng yang sangat tinggi untuk menepuk dengan tangan hingga tenaga itu menembus ke dalam dan menggencet per yang dapat membuka pintu itu. Sambungan pintu dibuat sedemikian halusnya hingga jika sudah tertutup tak tampak bekas dan sambungannya. Setelah ditepuk beberapa kali oleh Kiyang Chuliong, maka terbukalah pintu di punggung patung. Tabib Dewa itu lalu merogoh ke dalam dan mengeluarkan sebuah bungkusan kain sutra warna merah. Ia lalu menutup kembali pintu rahasia itu dan membuka bungkusan sutra merah. Ternyata di dalamnya terdapat akar semacam jinsom, yakni akar yang bentuknya seperti oro kecil. Berkaki dan bertangan. Tapi anehnya, kalau jinsom biasanya berwarna putih dan kuning maka jinsom ini berwarna merah darah. Nona, kau bersiaplah. Aku akan mencoba menyembuhkan kau, kalau yang berkuasa menghendaki, kau akan sembuh. Lian Eng tanpa menjawab lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kiyang Chuliong. Tabib Dewa ini mengeluarkan sebuah jarum perak dari keranjang obatnya. Kemudian ia menotok pundak Lian Eng hingga gadis itu menjadi lemas tak berdaya. Dengan metu, rajam dan jari-jari tetap, Tabib Dewa itu lalu menancapkan jarumnya ke arah leher Lian Eng sampai tujuh kali. Kemudian ia mengeluarkan sebungkus obat, mencampur itu dengan sedikit air dan ditempelkan di sekujur leher gadis itu. Ia lalu menggunakan ujung pisau memotong sedikit jinsom merah yang diambilnya dari dalam patung. Sungguh aneh, getah jinsom itu pun berwarna merah, mengalir seperti darah manusia. Tiong Li, kau boleh mencampur jinsom ini dengan arak putih, dan dicampur semangkok air. Masaklah obat ini sampai tinggal setengahnya dan minumkan airnya. Kemudian empasnya boleh suruh nona ini makan dan telan habis. Mengerti? Tiong Li mengangguk. Qiang Cu Liong lalu tepuk gadis itu hingga terbebas dari totokan. Lian Eng merasa lehernya sakit sekali, perih dan panas. Namun gadis ini tahan-tahan rasa sakitnya dan pejamkan mata. Nah, kalian tinggallah di sini, dan kau nona, kau turutlah saja kata-kata muridku. Kalian boleh beristirahat di dekat telaga itu dan tunggu kedatanganku. Aku perlu melihat pertempuran di atas dan kalau bisa hendak mencegahnya. Patung ini ku bawa, nona. Lian Eng yang merasa kesakitan, tapi yang telah menyerahkan nasibnya kepada guru dan murid itu dengan setulus hatinya dan penuh kepercayaan, hanya mengangguk lemah. Qiang Cu Liong kempit patung itu dan sekali berkelebat lenyaplah ia dan dengan cepatnya naik ke atas puncak. Tiong Li segera ajak Lian Eng ke telaga yang tak jauh dari situ letaknya. Mereka dapatkan tempat di bawah sebuah pohon yang besar dan tua. Tiong Li masak obat itu sebagaimana yang diajarkan oleh suhunya. Sementara itu, Lian Eng masih saja menahan sakitnya dan rasa perih telah memaksa air matuk keluar mengalir di atas kedua pipinya. Namun sedikitpun gadis itu tidak mengeluh. Hal ini sungguh membuat kagum hati Tiong Li dan diam-diam ia berdoa semoga pengobatan itu berhasil baik. Tak lama kemudian obat itu pun mengebulkan uap dan mendidih. Setelah airnya tinggal setengahnya, Tiong Li lalu tuangkan obat itu ke dalam mangkok. Lian Eng pandang obat dalam mangkok itu dengan metap penuh harapan, tapi ketika ia hendak meminumnya, Tiong Li menjegahnya. Sabar, Nona. Obat ini masih panas sekali. Ia lalu pegang mangkok itu dan menggunakan mulutnya meniup ke dalam agar obat itu lekas dingin. Setelah dingin, Tiong Li lalu angsurkan mangkok itu minumlah dan semoga sembuhlah kau. Lian Eng terima mangkok itu dengan kedua tangan yang gemetar karena keharuan hatinya, lalu dengan metu, terbelalak lebar ia minum obat itu. Ketika obat melalui lehernya, maka terasalah hawa dingin mengusir semua rasa perih dan panas di lehernya, tapi ketika obat itu masuk ke perutnya, ia merasa betapa hawa panas dari dalam perut naik ke atas dan memenuhi dadanya. Sekarang kau tidurlah, Nona, agar obat itu dapat bekerja dengan baik, kata Tiong Li dengan suara gemetar, karena ia pun merasa terharu dan penuh harap akan berhasilnya pengobatan ini. Lian Eng menurut dan gadis itu berbaring miring di atas daun-daun kering yang banyak bertumpuk di bawah pohon. Angin telaga bertiup perlahan hingga sebentar saja gadis yang telah letih dan semalam penuh tidak tidur itu jatuh pulas. Tiong Li duduk termenung di pinggir telaga dan melihat ikan-ikan berenang kesana kemari. Ia mencabut beberapa rumput dan melempar-lemparkan akar rumput ke dalam air. Puluhan ikan menyerbu akar rumput itu menimbulkan pemandangan di dalam air yang menarik hati. Tiong Li sangat kelembira dan berkali-kali ia melempar-lemparkan akar rumput ke arah ikan-ikan itu. Tiba-tiba terdengar suara merdong menegurnya, Hei, kau baru melamun apa? Tiong Li terkejut dan menengok. Ternyata dengan rambutnya awut-awutan tapi yang menambah keaslian dan kejelitaan wajah manis yang memandang dengan senyum, Hangcu telah berdiri di belakangnya. Hangcu kata Tiong Li dengan girang sekali seakan-akan baru bertemu dengan seorang yang telah dirindukan bertahun-tahun padahal baru sebulan mereka berpisah. Kau dari mana dan hendak ke mana? Aku sedang mengejar gadis gagu yang mencuri patung Kuan Impo Wasat. Ia lari ke jurusan ini, apakah kau tidak melihatnya? Kau maksudkan nona lian yang tanya Tiong Li? Entah siapa namanya. Ia seorang gadis sebaya dengan aku, gagu dan jahat sekali, katanya ia murid Huo Moli. Kemudian dengan lincah Hangcu tuturkan pengalamannya dengan ringkas, dan Tiong Li pandang gerak-gerik gadis itu dengan kagum dan senang. Hei, jangan kau pandang orang saja tegur Hangcu setelah habis tuturkan pengalamannya dan melihat pemuda itu masih bengong menatap wajahnya. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Apakah kau melihat setan kecil itu lari lewat ini? Tiong Li tersenyum. Jangan khawatir. Patung itu telah diantar kembali ke puncak oleh suhu. Adapun tentang nona lian yang, ia berada di sana. Ia putar tubuh dan menunjuk ke arah di mana gadis gagu tadi berbaring. Tapi alangkah terkejut dan herannya ketika melihat betapa lian yang telah berdiri di belakang mereka dengan muka merah. Agaknya gadis itu telah semenjak tadi berada di situ dan mendengarkan percakapan mereka yang gembira. Tentu gadis itu mendengar pula betapa ia dimaki oleh Hangcu. Maka kini dengan mati marah sekali ia tetap wajah Hangcu. Sebaliknya Hangcu ketika melihat lian yang berdiri di situ segera loncat menyerbu dengan tongkat bambu di tangannya. Lian yang berkelit gesit dan balas menyerang dengan tidak kalah hebatnya. Karena sekarang ia tidak membawa patung maka dapat bergerak lebih lincah. Memang mengenai kepandayan, lian yang masih menang setingkat jika dibandingkan dengan Hangcu, maka kini terdorong oleh perasaan marahnya, cepat sekali ia dapat mendesak Hangcu dengan pukulan-pukulan Huomo Kang yang lihai. Hangcu gesit sekali dan ia seorang pemerani. Biarpun sudah tahu akan kehebatan Huomo Kang, namun ketika ia dipukul, ia berani menangkis dengan tongkatnya. Tongkatnya meluncur cepat memapaki lengan lian yang dan krak tongkat itu hancur berkeping-keping. Lian yang tidak sia-siakan kesempatan itu lalu melancarkan serangan maut. Tapi pada saat itu Tiong Li loncat dan sampok siku tangan Lian Eng yang memukul, hingga Lian Eng terpaksa batalkan pukulannya untuk kelit sampokan ini. Ia pandang wajah Tiong Li dengan sayu dan sedih, dan untuk sesaat ia berdiri diam tak bergerak. Nona Lian Eng, kau belum sembuh benar, tak boleh banyak bergerak, tegur Tiong Li. Coba lihat, alangkah jahatnya dia ini Hangcu berkata. Lian Eng pandang mereka berdua, lalu terdengar isak tangis tersembuh dari kerongkongannya dan berhenti di dalam mulut. Lalu dengan cepat sekali ia balikan tubuh terus loncat pergi dan lari secepatnya. Tiong Li tidak mengejar, ia hanya galeng-galeng kepala dan berkata kepada Hangcu sambil tersenyum, Ah, ia memang gadis aneh, tapi ilmu silatnya tinggi sekali. Hayo kita menyusul suhu-suhu kita ke puncak. Untuk apa berdiam di tempat ini? Jangan, Hangcu. Suhu telah pesan agar aku menanti di sini. Di puncak sedang terjadi keributan antara tokoh-tokoh besar. Berbahaya bagi kita kalau ke sana. Ah, 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 kau penakut sekali Hangcu mencela. Apakah kita sebagai murid mau enak-enak saja menanti di sini sedangkan guru kita sedang bertempur mati-matian? Apakah ini boleh disebut murid-murid yang setia kepada guru? Tiong Li bersangsi, tapi karena Hangcu terus mengajaknya, terpaksa ia pun mengikuti gadis itu lari ke puncak. Karena Tiong Li masih ragu-ragu, maka Hangcu tidak pedulikan dia lagi dan lari secepatnya ke atas, diikuti oleh pemuda itu dari belakang. Tiong Li adalah seorang murid yang taat sekali kepada suhunya, tapi kali ini ia tidak berani membantah kehendak Hangcu, takut kalau-kalau gadis itu marah kepadanya. Pada saat itu, dari atas tampak seorang turun sambil berlari cepat. Dari jauh saja Hangcu telah kenal siapa adanya orang itu, maka ia segera berteriak memanggil. Xiaoma dan ia lalu lari keras menghampiri pemuda itu. Xiaoma sedang lari mencari-cari Lian Eng, maka mendengar panggilan ini ia pun turun. Begitu bertemu dengan Hangcu, ia segera bertanya, Hangcu, dimanakah Lian Eng pertanyaannya mengandung kecemasan dan kekhawatiran akan nasib gadis itu? Sebenarnya biarpun tadinya Hangcu merasa marah kepada Xiaoma karena pemuda itu tidak mau membantunya ketika ia berusaha merebut patung dari Lian Eng, Kini setelah bertemu dengan pemuda itu ia sudah melupakan marahnya dan memanggil dengan gembira. Tapi, untuk kedua kalinya ia merasa mendongkol sekali karena begitu berjumpa, yang pertama kali ditanya oleh pemuda itu ialah Lian Eng, gadis gagu yang jahat itu. Ia-ia telah pergi kemudian Hangcu bertanya tentang perkelahiannya dengan Xiao Leong. Ketika Tiong Li yang menyusul tiba di situ, Xiao Ma dengan Hangcu sedang bercakap-cakap asik sekali. Melihat Tiong Li, Xiao Ma sangat gembira, demikian pun Tiong Li. Kedua pemuda ini saling peluk dengan mesra, karena memang keduanya merasa suka kepada masing-masing. Maka ramailah saling menceritakan pengalaman. Diam-diam Tiong Li memperhatikan betapa sikap dan pandang mata Hangcu terhadap Xiao Ma sangat manis sekali. Xiao Ma datang menyusul ke lereng gunung adalah atas petunjuk Yang Cu Leong si Tabib Dewa. Orang tua ini ketika dengan cepatnya naik ke puncak sambil mengempit patung, di tengah jalan melihat betapa Xiao Ma dan Xiao Leong saling serang dengan mati-matian. Ia segera gunakan kepandainya tangkap Xiao Leong dan memberi tahu kepada Xiao Ma supaya turun dan berkumpul dengan Tiong Li di dekat telaga serta menanti di situ. Kemudian sambil memanggul Xiao Leong, Tabib Dewa itu terus lari dengan cepat ke puncak. Ketika ia tiba di puncak, pertempuran masih berjalan seru dan hebat sekali. Huat Kong Tosu masih saling gempur dalam perlawanannya terhadap keroyokan kedua Xiao Li dari Kuan Im Kau, sedangkan Beng Beng Hoat Su sambil perdengarkan suara ketawanya yang mengema di seluruh puncak, menggerakkan pedang menaga saktinya menahan serangan keempat pengeroyoknya. Para pengeroyok kedua tokoh Tang La itu sudah tampak lelah dan sebentar lagi tentu Beng Beng Hoat Su dan Huat Kong Tosu dapat merobohkan mereka. Pada saat itu Huomoli sudah mendesak Tokak Chua dengan hebatnya. Wanita gagah perkasa ini melancarkan serangan-serangan dengan tenaga Huomokeng yang luar biasa lihainya dan telah beberapa kali Tokak Chua terkena pukulan itu hingga mendapat luka dalam. Pada suatu ketika Tokak Chua dalam keadaan terdesak sekali berlaku nekat dan menggunakan tongkatnya ia menghantam ke arah dada Huomoli tanpa memperdulikan pukulan Huomoli yang mengarah lambungnya. Huomoli menarik kepalan tangannya dan dengan tenaga penuh ia menggempur ujung tongkat itu. Tongkat hancur berterbangan dan dari dalam tongkat melayang keluar jarum-jarum halus penuh bisa ke arah Huomoli. Huomoli terkejut sekali dan cepat berkelit, tapi ia merasa pundaknya sakit dan panas. Ia tahu telah terluka jarum, maka dengan teriakan keras ia menubruk maju dan mengirim serangan ke iga lawannya. Tok! Kak Chua berteriak ngeri dan terpental beberapa kaki lalu roboh tak bergerak lagi. Juga Huomoli terhuyung-huyung dan roboh pingsan. Cui sekalian, tahan tiba-tiba Tiang Culiong berteriak keras dan meloncat ke tengah lapangan pertempuran. Semua orang mendengar teriakan ini segera menahan serangan masing-masing dan memandang si Tabib Dewa dengan heran, karena patung yang diperebutkan itu ternyata telah berada di tangan Tabib Paneh itu. Cui, tak perlu kalian ribut-ribut mengadu jiwa di sini hanya untuk sebuah patung ini. Para ketua kuan ingkau. Kalian juga salah sekali menyerang Tang La Sam Sian sedangkan yang bersalah dalam hal lenyapnya patung ini adalah Tokak Chua seorang. Ini, terimalah patungmu dan bawalah kembali ke kelentengmu, tapi berhati-hatilah menjaga patung itu agar jangan sampai lenyap pula dan menimbulkan geger yang bukan-bukan. Ia lalu melemparkan patung itu ke arah Kim Hwe Asian Li yang menerima dengan kedua tangan. Patung sudah kembali, tidak lekas pulang tunggu apalagi Kim Hwe Asian Li berteriak nyaring kepada kawan-kawannya dengan suara girang. Kemudian setelah mengangguk ke arah si Tabib Dewa Tanda Terima Kasih ia lalu loncat turun dari puncak, diikuti oleh kedua adik seperguruannya dan ketiga murid-muridnya. Beng Beng Hoat Su dan Huat Kong Tosu hendak mengejar, tapi Ki Yang Chuliong angkat tangan mencegah. Kalian orang-orang tua apakah masih ingin memiliki emas tak berharga itu? Sungguh lucu. Kau tahu, bukan emas yang diperebutkan di sini. Beng Beng Hoat Su membentak. Bukankah kita semua sedang berlumba mendapatkan patung itu? Huat Kong Tosu bertanya dengan heran kepada si Tabib Dewa. Ki Yang Chuliong menghela nafas. Aku pun mengerti, bahkan aku sendiri pun ikut berlumba. Tadi patung telah berada di tanganku, kalau aku berpendirian sebodoh kalian, apakah dengan mudah begitu saja patungku kembalikan kepada pemiliknya? Beng Beng Hoat Su dan Huat Kong Tosu saling pandang dengan tak mengerti. Dengarlah kau berdua orang-orang tua bodoh dari Tang La. Urusan patung itu telah banyak mendatangkan ribut dan permusuhan. Perlu apa kita harus memperebutkan patung yang bukan menjadi hat milik kita? Kalau hendak mengukur kepandayan masing-masing, biarlah murid-murid kita kelak yang menentukan, tak perlu kita orang-orang tua bangka harus bertindak sendiri. Yang bersalah dalam pencurian patung ini hanya Tok Kak Chua dan lihatlah, ia telah mendapat hukuman. Tapi Huomoli harus dikasihani, ia pun mendapat luka berat hanya karena memperebutkan patung tak berharga itu. Karena omongan si Tabib Dewa yang pandai bicara itu dianggap betul juga, mereka lalu menghampiri Huomoli yang masih menggeletak tak jauh dari Tok Kak Chua. Ternyata jarum halus yang melukai pundak Huomoli sangat berbahaya racunnya hingga sebentar saja tubuh Huomoli telah berwarna hitam. Melihat keadaan ini, Kiang Chuliong geleng-geleng kepala. Sungguh berbahaya, sungguh jahat. Tapi dengan cepat dan tak ragu-ragu lagi ia keluarkan mutiara salju yang dulu diambil dari puncak gunung Dewi Api. Ia gunakan mutiara salju itu untuk menyedot keluar darah yang terkena bisa dan dengan besi semirani ia sedot keluar jarum itu dari pundak Huomoli. Kemudian ia potong jinsom merah yang didapatnya dari dalam patung Dewi Kuan Im, lalu peras jinsom itu yang mengeluarkan getah merah seperti darah ke dalam mulut Huomoli. Sungguh mujijat obat itu. Sebentar saja terdengar Huomoli mengeluh dan siuman kembali. Biarpun tubuhnya masih lemas, namun racun yang mengalir di tubuhnya telah dapat dibersihkan dan jiwanya tertolong. Setelah ia sadar dan membuka matanya, maka ia tahu bahwa jiwanya telah ditolong oleh si Tabib Dewa. Maka ia berdiri dan menjura sambil berkata, Aku Huomoli sungguh malu. Telah dua kali kau orang tua menolong aku, dan yang kedua kalinya ini kau telah menghidupkan aku kembali. Biarlah, kalau di waktu hidupku sekarang aku tak kuasa membalas budi, kelak di penjelmaan lain pasti akan ku balas. Kiang Culiong tertawa terbahak-bahak. Huomoli, Huomoli. Kau gagah perkasa, mungkin lebih gagah daripadaku, tapi jalan pikiranmu tetap seperti seorang wanita yang berperasaan halus. Siapa hendak bicara tentang balas-membalas budi? Aku menolong kau karena memang aku adalah seorang Tabib, dan sudah menjadi kewajibanku menolong siapa saja yang perlu ditolong. Tentang membalas, mungkin sekarang ini akulah yang membalas budimu yang telah kau tanam pada penjelmaan kita yang lalu, siapa tahu. Beng Beng Hoatsu tertawa keras. Bicaramu betul sekali, orang Shikyang. Dari kata-katamu itu saja, pantas kalau kau ikut berlumba mengadu ilmu dengan kami Tang Lasem Sian. Ha, ha. Huomoli agaknya baru teringat akan imam-imam dari Kuan Im Kau. Maka ia bertanya, di manakah imam-imam Kuan Im Kau yang nekat itu? Mereka sudah pulang sambil membawa patung mereka. Huomoli terkejut. Patung, bagaimanakah? Huat Kong Tosu lalu memberitahu kepada Huomoli akan peristiwa yang terjadi tadi. Aku setuju dengan tindakan Kiyang Sian Seng. Memang patung itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Kita berempat tidak membutuhkan emas itu. Tapi untuk mengukur kepandayan tanya Huomoli. Ini mudah dilakukan tanpa mengganggu barang lain orang, kata Kiyang Chuliong. Marilah kita gembleng murid kita masing-masing dan kita tentukan pada lima tahun yang akan datang dengan mengadakan pertemuan di puncak Tang La. Disanalah kita nanti uji kepandayan murid-murid kita, siapa di antara mereka yang lebih unggul, karena dari murid dapat diukur pula ketinggian ilmu gurunya. Semua orang setuju dan menentukan untuk saling berjumpa di puncak Tang La pada permulaan musim Chion lima tahun yang akan datang. Ketika Kiyang Chuliong memberitahu kepada Huomoli bahwa ia telah mengambil obat dari dalam patung dan telah menyuruh muridnya mengobat Pilian Eng, Huomoli menjadi girang sekali. Dimanakah mereka itu tanyanya? Juga Beng Beng Hoat Su dan Huat Kong Tosu menanyakan murid masing-masing. Kalau tidak salah, mereka berempat itu semua berkumpul di dekat telaga di lareng gunung, jawab Tabib Dewa. Mereka lalu mendekati Tokak Choa yang masih rebah dengan napas-mpas sempis. Kiyang Chuliong memeriksa dada Tokak Choa. Ternyata pukulan Huomoli itu menyebabkan beberapa tulang iganya patah-patah dan isi perutnya mendapat luka dalam yang berat. Ah, pukulanmu hebat sekali, Huomoli katanya perlahan. Dengan menggunakan kepandainya, Kiyang Chuliong menotok beberapa bagian tubuh Tokak Choa yang segera siuman dan merintih. Mana-mana muridku si jahat dari timur bertanya. Kiyang Chuliong lambaikan tangan ke arah Xiaoliong yang semenjak tadi berdiri di bawah pohon dan tidak berani sembarangan bergerak karena telah diancam oleh Kiyang Chuliong bahwa tanpa perintahnya ia tidak boleh pergi dari situ. Kini setelah Tabib Dewa yang sakti itu melambaikan tangan, Xiaoliong lalu lari menghampiri. Ia kerutkan jidat dan tampak terharu melihat keadaan suhunya, dan Tokak Choa melihat bahwa muridnya masih selamat lalu tersenyum. Jangan, ganggu, muridku, katanya. Huomoli lalu berkata, kau terkena bencana karena kejahatanmu sendiri, Tokak Choa, maka tak perlu penasaran. Muridmu masih kecil, maka kau harus dirik baik-baik padanya. Kalau ternyata kemudian ia jahat, tentu ada orang yang akan bereskan padanya, dan ia akan menderita kematian yang menyedihkan. Beng Beng Hoat Su sambil mendelik pandang Xiaoliong dan berkata, anak ini pun bertulang jahat. Awas kau. Kalau kau tidak mau mengubah watakmu, maka gurumu inilah sebagai contohnya. Anak muda, kau telah menerima budi suhumu, maka sekarang kau harus balas budinya itu. Pendonglah dia ke dalam gua dan peliharalah dia sampai sembuh. Xiaoliong mendengarkan semua ini dengan kepala tunduk dan hati tak karuan rasa. Qiang Chu Liong lalu mengeluarkan sebungkus obat dan menyerahkan itu kepada Xiaoliong. Gunakanlah obat ini dan beri minum kepada suhumu. Tapi jangan harap ia akan pulih kembali dan menjadi orang lihai seperti sedia kala. Mungkin ia masih dapat hidup beberapa tahun lagi. Xiaoliong terima obat itu, lalu dengan perlahan ia angkat suhunya dan pondong tubuh yang lemas itu ke dalam gua. Anak itu kelak hanya akan mendatangkan kerewalan belaka, Huomoli berkata perlahan. Ketiga orang tua gagah mendengar ini diam-diam membetulkan ramalan Huomoli, karena mereka pun tahu bahwa anak muda itu memang mempunyai dasar yang jahat. Setelah melihat Xiaoliong menggendong gurunya dan menghilang ke dalam gua ular, keempat tokoh besar itu segera meninggalkan tempat itu dan turun ke lereng mencari murid mereka. Benar saja, mereka mendapatkan Xiaomat, Tiong Li, dan Hang Chu berkumpul di dekat telaga sambil bercakap-cakap gembira. Hanya Lian Eng yang tak tampak dan Huomoli segera bertanya kepada para muda itu di mana perginya muridnya. Ketika mendengar bahwa muridnya telah pergi tanpa alasan, ia menjadi heran dan khawatir, maka segera ia pun minta diri dari ketiga tokoh lainnya untuk menyusun muridnya. Beng Beng Hoat Su, Hoat Kong Tosu, dan Qiang Chu Liyong girang sekali melihat betapa ketiga orang murid mereka dapat bergaul dengan baik dan tampaknya rukun sekali. Qiang Chu Liyong bertanya kepada Tiong Li tentang Lian Eng, dan muridnya menceritakan semua keadaan gadis itu. Dia tadinya beristirahat setelah minum obat itu, suhu, tapi Tiong Chu tidak tahu mengapa ia tampak marah dan pergi dari sini setelah bertempur sebentar melawan Nona Hang Chu. Hoat Kong Tosu menghela nafas. Ah, gadis jagu itu agaknya selain mewarisi ilmu liai dari Huomoli, juga mewarisi pula adatnya yang aneh. Mendengar semua pembicaraan ini, diam-diam Xiaoma merasa tidak senang dan kasihan kepada Lian Eng. Baiknya Beng Beng Hoat Su, suhunya sendiri tidak ikut membicarakan tentang gadis itu, karena kalau suhunya ikut-ikutan mencelalian Eng, tentu Xiaoma akan merasa tidak puas sekali. Setelah berjanji akan saling bertemu di puncak Tangla lima tahun kemudian, ketiga tokoh luar biasa itu membawa murid masing-masing dan pulang ke tempat sendiri-sendiri. Mereka diam-diam makin berkeras hendak menumpahkan seluruh kepandayan kepada muridnya, agar lima tahun kemudian murid itu akan menjadi orang terpandai hingga membuat gurunya bangga. Beng Beng Hoat Su mengajak Xiaoma kembali ke puncak Gunung Harimau Salju, sedangkan Huat Kong Tosu juga kembali ke Hanglun San, dan si Tabib Dewa Kiang Culiong yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, lalu melanjutkan perantauannya dan akhirnya ia pun menetap di sebuah pulau dekat pantai laut timur di Tiongkok Selatan, karena ia pun perlu melatih muridnya agar tiap hari dapat rajin berlatih di bawah pengawasannya. Selain ilmu silat, Tiong Li menerima pula pelajaran ilmu obat-obatan. Demikianlah, untuk waktu tidak kurang dari tiga tahun, sedikit pun tidak terdengar berita tentang mereka itu karena dengan tekun guru dan murid berlatih silat dan tidak memperdulikan urusan. Dunia hingga boleh dikata mereka semua setengah mengasingkan diri. Kurang lebih empat tahun kemudian, pada suatu pagi di atas puncak pegunungan Tangla yang tertutup salju tebal, tampak seorang pemuda yang bertubuh tegap dan berwajah tampan gagah berjalan dengan perlahan. Biarpun hawa di atas daerah salju itu sangat dingin namun kulit muka pemuda itu kemerah-merahan dan sepasang matanya yang terang dan bersinar tajam itu memandang lurus membayangkan kejujuran hatinya. Bibir dan dagunya membayangkan keteguhan iman dan kekerasan hatinya, sedangkan bahunya yang bidang dan tubuhnya yang tegap lurus menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemuda yang kuat dan sehat. Pakainya sederhana berwarna biru muda sedangkan kopiahnya dari bulu menutup rambutnya yang hitam. Keadaan pemuda yang gagah dan masih muda berada di atas puncak yang dingin itu sudah ganjil, tapi lebih aneh lagi kalau orang perhatikan tiga makhluk yang berjalan di dekatnya ini. Di sebelah kirinya berjalan seekor harimau berbulu putih yang besar dan bertubuh kuat sekali. Harimau macam ini jarang terlihat orang-orang biasa, karena harimau ini adalah harimau salju yang hanya terdapat di puncak gunung harimau salju, sebuah daripada puncak-puncak yang tinggi dari pegunungan Tangla. Dan di sebelah kanan pemuda itu berjalan dua ekor makhluk yang lebih hebat lagi, karena tubuh dan gerak-geriknya seperti manusia-manusia, tapi tubuh yang besar dan berbulu putih itu lebih menyerupai binatang monyet yang besar. Inilah sepasang monyet peliharaan Beng-Beng Hoatsu yang diberi nama Waneng dan Wan Neo. Melihat adanya dua ekor monyet salju ini, maka mudahlah untuk mengetahui siapa gerangan pemuda yang gagah dan tampan itu. Ia bukan lain ialah siaumat, murid tunggal Beng-Beng Hoatsu. Setelah selama empat tahun terus-menerus rajin mempelajari ilmu pedang Sin Leong Kiam Sud, maka Beng-Beng Hoatsu menganggap bahwa muridnya itu telah mewarisi ilmu pedang itu seluruhnya, hanya tinggal memperdalam saja dengan latihan-latihan pertempuran melawan musuh-musuh yang lihai. Maka ia anggap bahwa waktu pertemuan yang tinggal setahun lagi itu biarlah dipakai untuk meluaskan pengalaman muridnya, agar siaumat dapat berkelana selama setahun dan menjalankan tugas sebagai seorang pendekar ilmu pedang yang tinggi untuk menolong sesama hidup dengan menggunakan kepandainya. Dengan jalan inilah maka muridnya itu akan memperdalam ilmu silatnya, karena ia berkesempatan bertemu dengan lawan-lawan yang berat. Setelah mendapat nasihat-nasihat Beng-Beng Hoatsu dan juga menerima sebuah pedang kuno yang gagangnya berukiran seekor kepala naga dan disebut Sin Leong Kiam oleh suhunya, maka berangkatlah pada pagi hari itu siaumat turun gunung. Keberangkatannya mengharukan hati kawan-kawannya. Si pelayan, orang tua yang selalu menjaga pertapaan dan melayani Beng-Beng Hoatsu dengan setia, mengantarkannya keluar gua. Sedangkan harimau salju dan kedua monyet salju bahkan mengantarkan sampai jauh keluar gua. Setelah sampai di lareng gunung, siaumat berpaling kepada ketiga kawannya yaitu binatang-binatang yang jinak itu. Kawan-kawanku, kalian pulanglah kembali. Kelak kita pasti akan bertemu kembali. Harimau salju mengaum panjang hingga menggetarkan puncak, sedangkan dua monyet itu bergantian memeluknya. Kemudian ketiga binatang itu kembali ke atas puncak, sedangkan siaumat lalu turun dari lareng gunung dengan cepat. Ia menuruti jalan yang telah ditunjuk oleh suhunya dan karena ia menggunakan ilmu lari cepat yang kini telah mencapai tingkat tinggi, sebentar saja ia tiba di dalam hutan di mana dulu ia berkumpul dengan para pemburu. Peristiwa pertemuannya dengan lianeng pada beberapa tahun yang lalu terbayang kembali di depan matanya, maka ia menahan kakinya dan untuk beberapa lama berhenti di situ, membayangkan kembali ketika ia dibikin jatuh bangun oleh gadis gagu itu. Ia tersenyum geli dan dengan penuh harapan ia rindu akan pertemuannya kembali dengan gadis gagu itu. Menurut suhunya, pada permulaan musim can tahun depan, ia harus naik ke puncak tanglah untuk mengadakan pertemuan dengan empat tokoh terbesar di kalangan persilatan, maka ia merasa terhibur karena kegembiraannya. Setahun lagi dan ia akan bertemu dengan kawan-kawan yang disukanya. Tiong Li, kawan yang setia dan peramah itu. Hang Chu, gadis yang cantik dan gembira jenaka, dan akhirnya lianeng, gadis gagu yang selalu terbayang di muka matanya. Xiaoma dengan wajah berseri lalu melanjutkan perjalanannya, kini langsung menuju ke kampung di mana ibunya tinggal. Segala bayangan tadi lenyap dan tergantilah dengan bayangan ibunya, hingga wajahnya yang tadinya berseri gembira terganti dengan getaran halus karena terharu dan bahagia mengenangkan ibunya yang kini hendak dijumpainya. Telah kurang lebih lima tahun ia meninggalkan ibunya. Ketika pergi, ia baru berusia lima belas, tapi kini ia telah berusia dua puluh tahun, menjadi seorang pemuda dewasa yang memiliki kepandaian tinggi. Sambil berlari cepat Xiaoma teringat akan empe pengisap pipa yang sangat suka padanya. Ah, masih hidupkah empe yang suka mendongeng itu? Makin gembira, makin cepatlah Xiaoma berlari hingga tak lama kemudian tibalah ia di kampung tempat ia dibesarkan. Kampung itu kini lebih ramai karena datangnya penduduk baru. Tapi dengan mudah Xiaoma dapat mencari rumah ibunya. Dan kedatangannya kebetulan sekali karena ketika itu orang-orang kampung sedang beramai-ramai menguliti beberapa ekor binatang buas hasil buruan dan para pemburu di kampung itu. Baru saja kembali dari hutan. Mereka itu berkumpul di depan rumah ibu Xiaoma. Ketika orang-orang itu melihat Xiaoma, mereka heran dan kagum tapi tiba-tiba seorang tua yang berambut putih meloncat bangun dan lari menghampiri Xiaoma. Ya itu bukan lain adalah empe si pengisap pipa. Biarpun wajahnya telah penuh keriput dan rambutnya telah putih semua, namun pipa yang tergantung di mulutnya masih pipa yang dulu juga. Xiaoma empe itu berteriak girang. Lo Pepe Xiaoma balas menegur dengan gembira. Mereka berpelukan dan Xiaoma harus kuatkan hatinya untuk menahan air matanya ketika merasa betapa pundaknya basah oleh air mata empe itu. Lo Peh, di mana ibu tanya Xiaoma dalam pelukan. Si pengisap pipa mempererat pelukannya ketika ia mendengar pertanyaan ini. Kemudian ia lepaskan pelukannya dan memegang kedua buah bahu Xiaoma dan memandang anak muda itu dengan wajah mengandung ibah hati dan duka. Xiaoma, ibumu, ibumu telah menutup mata, terbelalak mata Xiaoma memandang orang tua itu. Apa? Mengapa? Tenanglah, anak, orang tua itu tepuk-tepuk bahunya. Kehendak Tuhan tak dapat dibantah. Kau tahu sendiri betapa semenjak ditinggal ayahmu, ibumu selalu menderita penyakit di dadanya. Nah, ketika mendengar tentang kepergianmu, ia jatuh sakit lagi dan setahun kemudian ia meninggal dunia. Xiaoma menggunakan kedua tangan menekap mukanya. Aku, aku anak berdosa, Lo Peh. Dan ibumu meninggalkan pesan, Xiaoma. Xiaoma melepaskan tangan dari mukanya dan pandang si pengisap pipa itu dengan wajah pucat. Apakah pesannya, Lo Peh? Ibumu setelah mendengar cerita tentang lenyapmu dulu itu, berpendapat bahwa gadis gagu itulah yang menjadi gara-gara hingga kau lenyap dan memisahkan kau dari ibumu. Karena ini maka ibumu sebelum meninggal, pesan bahwa jika aku dapat bertemu dengan kau harus ku sampaikan padamu pesannya ini, yaitu karena katanya kau korbankan diri untuk menolong gadis itu, maka tentu kau suka padanya. Oleh karena itu, ibumu pesan agar kau cari dan mengambil gadis itu sebagai isterimu. Akan tetapi, jika dugaannya ini tidak benar dan kau tidak suka kepada gadis itu, kau tetap harus mencari padanya dan membunuhnya, karena menurut ibumu, gadis itulah yang menjadi sebab malapetaka menimpa kau dan ibumu. Mendengar pesan ini, muka Xiaoma sebentar berubah merah dan sebentar pucat. Xiaoma, sudah mengertikah kau kehendak ibumu? Pendeknya, bagaimanapun juga, kau harus mencari gadis itu sampai dapat. Kemudian, untuk dibunuh atau dikawin terserah padamu. Xiaoma mengangguk-angguk dan di dalam hatinya timbul berbagai macam perasaan. Ia harus mencari gadis itu? Ah sungguh ibunya seorang waspada. Tahu saja orang tua itu akan segala yang bergerak dalam hatinya. Ia harus mencari lianeng dan, memperistrinya. Ah, mudah saja ibunya itu. Tidak tahu orang macam apakah gadis itu, agaknya begitu mudah untuk dibunuh atau dikawin. Kalau ibunya tahu bahwa gadis itu adalah lianeng murid Huwemoli, gadis yang cantik jelita dan ilmu kepandainya tinggi sekali, tentu orang tua itu takkan meninggalkan pesan seperti itu. Dimanakah makam ibu, lho eh? Maka diantarlah ia oleh si penghisap pipa ke sebuah kuburan yang sederhana dan penuh ditumbungi rumput hijau yang segar. Nyata sekali bahwa kuburan yang sederhana itu terawat baik, hingga Xiaoma merasa terharu dan berterima kasih sekali kepada si penghisap pipa dan orang-orang kampung itu. Ia berlutut dan bersembah yang di depan makam ibunya dan bermalam di kuburan itu semalam penuh. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali ia minta diri dari si penghisap pipa dan semua penduduk kampung, untuk pergi melanjutkan perantauannya. Si penghisap pipa mengantarnya sampai di luar kampung. Xiaoma, memang pesan ibumu itu hanya pesan seorang wanita yang tak dapat melupakan kepentingan puteranya biarpun sudah mendekati matinya. Kau adalah putera tunggal dan kewajibanmu terakhir ini untuk berbakti kepada ibumu, bagaimanapun juga harus kau penuhi. Tapi, kalau dapat diikstirkan, kulihat dulu bahwa gadis gagu itu cukup baik dan menarik. Kuharap saja kau tidak akan membunuhnya. Xiaoma memegang lengan si penghisap pipa. Jangan khawatir, Lopeh. Aku takkan membunuh dia, bukan hanya belum tentu aku dapat menangkan dia, tapi juga tak mungkin aku dapat melakukan hal itu. Kami, kami telah berkenalan dan menjadi kawan, Lopeh. Giranglah si penghisap pipa itu mendengar ini. Kalau begitu, kau, kau akan mengawininya tanyanya dengan wajah berseri gembira. Melihat kegairahan orang tua itu, mau tidak mau Xiaoma terpaksa tersenyum lalu berkata perlahan sambil geleng kepala. Hal ini takkan semudah itu, Lopeh. Orang tua itu sedot pipanya lalu berkata sungguh-sungguh. Besar harapanku sebelum aku mati akan dapat melihat kau datang ke kampung kita dengan dia sebagai istrimu. Kata-kata ini masih bergema dalam telinganya ketika Xiaoma meninggalkan kakek penghisap pipa itu. Dengan diam-diam ia pun ikut mengharapkan sebagaimana yang diharapkan orang tua itu. Xiaoma berlari cepat melalui hutan di kaki pegunungan Tangla. Tiba-tiba terdengar suara orang berseru. Hai, orang di depan. Berhenti kau. Xiaoma heran sekali karena suara itu adalah suara seorang wanita. Ia pun tahan kakinya dan balikan tubuh. Seorang pendeta wanita yang sudah tua tapi yang memiliki ilmu lari cepat sekali mengejar dari belakang dan kini telah berdiri di depannya. Pendeta wanita atau Nikow itu memegang sebuah kebutan yang panjang. Dengan matanya yang bersinar sedih pendeta wanita itu memandang wajah Xiaoma dengan penuh perhatian. Xiaoma merasa kenal kepada pendeta wanita ini, tapi ia lupa lagi di mana ia pernah bertemu dengan Nikow yang sekarang berdiri di hadapannya. Maka ia lalu menjura untuk memberi hormat dan bertanya. Lo Subo mengapa suruh Teocu berhenti? Ada keperluan apakah? Anak muda, kau siapakah dan mengapa kau berlari-lari secepat itu Nikow itu balas bertanya. Teocu bernama Xiaoma. Jawab Xiaoma dan merasa heran melihat sikap pendeta wanita yang kelihatan marah dan tak senang hati ini. Siapa gurumu pendeta wanita itu bertanya lagi, sikapnya seperti orang memaksa minta jawab. Xiaoma merasa tak senang tapi karena wajah Nikow itu tampak seperti orang yang sedang menderita sedih, ia bersabar hati dan menjawab juga. Suhuku ialah beng-beng hoatsu. Ha, benar dugaanku. Jadi gurumu ialah beng-beng si jahat dan berbareng dengan kata-katanya itu, ia mencabut pedang yang terselip di punggungnya. Kemudian Nikow itu melempar jubah luarnya. Kini Xiaoma dapat melihat lukisan bunga teratai besar di dada Nikow itu dan teringatlah dia. Kau, kau, bukankah Kim Hwe Asyan Lee dari Kuan Im Kau tanyanya? Kim Hwe A tersenyum sindir. Bagus, jadi kau kenal aku? Sekarang aku ingat, kau adalah anak laki-laki yang dulu ikut beng-beng. Nah, kau sambutlah seranganku ini. Langsung saja Kim Hwe Asyan Lee meju menyerang dengan pedang dan kebutannya dengan gerakan yang hebat. Tentu saja Xiaoma menjadi kaget sekali. Ia cepat loncat berkelit dan berkata, Eh, kenapa datang-datang menyerang orang? Namun Kim Hwe Asyan Lee tidak perdulikan protes anak muda itu, Ia terus menyerang dengan tipu-tipu gencar dan liai hingga Xiaoma tidak berani berlaku ayal. Ia tahu bahwa ilmu silat pendeta ini lihai sekali, Maka cepat ia cabut keluar Sin Leong Kiam dari pinggangnya dan menangkis. Mula-mula ia mengalah dan gunakan senjatanya untuk mengelah diri saja, Tapi karena Nikohui itu tidak memberi kesempatan padanya untuk berlaku senaknya, Perlahan-lahan ia tak mungkin hanya menangkis saja tanpa balas menyerang. Apakah kau tidak mau terangkan sebabnya kau menyerangku sekali lagi Xiaoma membentak? Tapi Nikohui itu tanpa menjawab segera kirim serangan yang lebih hebat. Kali ini Xiaoma tidak mau mengalah lagi dan ia keluarkan kepandainya. Pedangnya bergerak cepat bagaikan naga menyambar dan sebentar sinar pedangnya mengurung lawannya. Tiba-tiba Kim Hwe Asian Li loncat mundur dan berseru, tahan. Xiaoma tahan pedangnya, hatinya puas karena ia menduga bahwa Nikohui itu merasa jerih padanya setelah ia keluarkan ilmu pedangnya. Dengan perlahan ia masukkan pedang ke dalam sarung pedangnya kembali. Tapi kata-kata yang dikeluarkan Nikohui itu membuatnya makin heran. Nikohui itu geleng-geleng kepala dan berkata, Bukan, bukankah orangnya. Eh, sebenarnya apakah kehendakmu, Kim Hwe Asian Li yang terhormat? Kenapakah sengaja hendak menghina orang muda? Kini Kim Hwe Asian Li pandang padanya dengan tersenyum. Kedua matanya menyinarkan pandang kagum. Ilmu silatmu hebat sekali, anak muda. Kau tidak kecewa menjadi murid Beng Beng Ho Atsu. Sayang bukankah orang yang ku cari. Kalau aku orang yang kau cari, bagaimana kalau kau orang yang ku cari, kau akan ku bunuh? Xiaoma tersenyum. Ah, ternyata kau orang tua masih belum merubah adatmu yang galak. Dengan care, terus terang Xiaoma keluarkan pendapatnya. Kim Hwe Asian Li tidak marah, bahkan melihat kepolosan pemuda itu, ia lalu bercerita. Kau tentu heran mengapa datang-datang aku menyerangmu. Sebenarnya aku hendak mencoba kepandainmu untuk menguji. Apakah kau orang yang ku cari? Ternyata bukan, kepandainmu cukup liai, tapi tidak seaneh kepandain dia. Dia siapakah yang kau maksudkan dia, pencuri patung kami. Xiaoma memandang pendeta wanita tua itu dengan metu, terbelalak. Apa? Patung Dewi Kuan Im itu hilang lagi? Kim Hwe Asian Li mengangguk sedih. Bukan hanya patung itu hilang, tapi pencurinya bahkan telah membunuh Chin Hwe Asian Li dan Kim Bok Sian Jin. Kini Xiaoma benar-benar terkejut. Dan tadi kau menyangka bahwa teucu orang yang melakukan perbuatan terkutuk itu? Nikau tua itu menghela nafas. Aku bingung sekali. Pencuri dan pembunuh yang datang mengacau kelenteng kami sebulan yang lalu adalah seorang pemuda. Ia memakai kedok sutra hitam hingga aku tidak dapat mengenal mukanya. Tubuhnya tegap dan ia masih muda benar, tapi kepandainya sangat aneh dan lihai. Ia berhasil menewaskan kedua saudaraku dan mencuri patung kami. Aku telah bertempur melawan dia beberapa lama, tapi ia dapat melarikan diri sambil membawa lari patung itu. Karena suhumu dan kedua tokoh Tang La yang lain pernah ribut memperebutkan patung itu, maka dugaanku tidak lain tentu murid-murid Tang La Sem Sian yang datang mengacau. Kalau bukan murid Tang La yang berkepandaian tinggi, siapa lagi? Tapi ternyata bukan kau, karena ilmu silatmu berbeda dengan pencuri itu. Sehabis berkata demikian, Siaoma melihat betapa mata pendeta wanita itu mengeluarkan air matu yang menuruni kedua pipinya yang telah dimakan keriput. Timbulah rasa ibadah hatinya. Kurang ajar betul pencuri itu. Jangan khawatir, teucu Siaoma pasti akan membantu membekuk batang leher maling jahat itu. Tapi Kim Hwe Asian Li biarpun sudah tua masih mempunyai keangkuhan dan kesanggupan untuk membalas dendam, maka ia hanya tersenyum tawar dan berkata, kau bukan pencurinya sudah cukup baik. Nah, selamat tinggal, Nikau tua itu lalu menggerakkan tubuhnya dan tubuhnya melayang pergi dengan cepatnya. Siaoma menghela nafas dan berkata dalam hati, heran sekali, patung Kuan Im Pau Wisat itu mengapa selalu dicuri penjahat? Apanyakah yang berharga hingga penjahat itu tak segan-segan membunuh dua orang ketua Kuan Im Kau? Kemudian ia pun lari keluar dari hutan dan melanjutkan perjalanannya. Pada suatu hari Siaoma masuk ke dalam kota Biyekan. Di depan sebuah kelenteng tua yang berpekarangan lebar, ia melihat panggung Lwitai, yakni tempat orang bermain silat, yang didirikan di depan kelenteng itu. Panggung itu masih baru dan tingginya hampir dua tombak. Di sekeliling panggung itu berdiri banyak sekali penonton hingga keadaan menjadi ramai dan hati Siaoma tertarik, maka ia pun memasuki pekarangan dan mendekati panggung itu. Ternyata di atas panggung berdiri dua orang laki-laki setengah tua yang berpakaian sebagai ahli-ahli silat. Kedua orang itu berusia kira-kira 40 tahun dan tubuh mereka tegap. Seorang di antaranya yang lebih tua dan mempunyai wajah peramah, berdiri dan rangkapkan kedua tangan sambil menjurak ke sekeliling panggung. Cui yang mulia, seperti yang telah kami nyatakan tadi, kami berdua saudara OEI tidak sekali-kali hendak pamerkan kepandayan yang masih rendah atau mencari permusuhan. Maksud kami mendirikan Lwitai ini bukan lain hendak berkenalan dengan para Nghiong yang gagah perkasa di seluruh tempat. Maka kami persilahkan kepada para Nghiong di tempat ini, sudilah kiranya memperkenalkan diri dan memberi tambahan pengertian kepada kami berdua. Ternyata sikap orang itu halus dan sopan hingga Siawma merasa suka dan tertarik. Ia bertanya kepada seorang penonton yang berdiri di dekatnya. Lau Ko, sudah berapa lamakah kedua saudara itu membuka Lwitai di sini? Orang itu memandangnya dan menaruh perhatian ketika melihat betapa di pinggang Siawma tergantung sebuah pedang. Mereka telah tiga hari membuka Lwitai dan selama itu mereka telah pertunjukkan kepandayan mereka yang luar biasa. Telah banyak guru silat yang naik dan mencoba kepandayan mereka, tapi tak seorang pun dapat mengalahkan mereka. Jadi keduanya itu sengaja menjatuhkan para guru silat di sini tanya Siawma heran. Oh tidak, mereka baik sekali. Biarpun mereka menang tapi mereka tidak pernah jatuhkan pukulan. Mereka betul-betul hanya hendak adu kepandayan belaka dan mencari persahabatan. Para orang gagah yang mereka kalahkan tidak ada yang mendapat malu atau merasa kurang senang, bahkan semua lalu berkenalan dan memuji kedua orang Siawai itu. Tapi pada saat itu tampak dua bayangan tubuh loncat naik ke atas Lwitai. Gerakan mereka menarik dan cepat sekali hingga para penonton lalu cepat mendekati Lwitai dan memuji. Tapi alangkah kaget mereka ketika melihat bahwa yang loncat naik itu adalah dua orang pengemis. Yang menarik perhatian adalah baju kedua pengemis itu karena baju yang mereka pakai adalah baju penuh tambalan, tapi semua tambalannya adalah terbuat dari kain berkembang hingga baju mereka menarik sekali, berkembang-kembang dengan warna beraneka ragam. Celaka, mereka adalah anggauta-anggauta Hwaieke terdengar seorang berkata perlahan. Siawai yang mendengar itu lalu mendekati orang itu dan bertanya, apakah itu Hwaieke tanyanya? Hwaieke atau pengemis berbaju kembang adalah sekumpulan pengemis yang besar sekali pengaruhnya di selatan. Kau tentu bukan orang sini maka tidak kenal mereka, orang itu memandang Siawai dengan curiga. Pada saat itu kedua saudara Siawai sudah berdiri dan menyambut kedatangan kedua pengemis itu dengan menjura memberi hormat. Mereka tahu bahwa kedua pengemis yang masih muda ini bukanlah orang-orang semelarangan karena gerakan loncat mereka tadi sungguh cepat dan lihai. Sebagai orang-orang yang berpengalaman, mereka juga pernah mendengar nama Hwaieke yang berpengalaman, bahkan mereka juga telah bertemu dengan ketua Hwaieke, maka kini melihat dua orang Hwaieke dengan ikat pinggang warna biru, mereka tahu bahwa yang naik itu adalah pengemis-pengemis tingkat tiga. Sepanjang pengetahuan mereka, pengemis-pengemis Hwaieke terbagi menjadi beberapa tingkat. Tingkat pertama tentu saja ketua Hwaieke sendiri, sedangkan tingkat kedua adalah pengemis-pengemis berikat pinggang kuning. Tingkat ketiga adalah pengemis berikat pinggang biru. Maka mengertilah kedua saudara Hwaieke bahwa kedua pengemis itu tentu memiliki kepandayan tinggi. Jiwi Feng Yeu, sahabat, Sudinai Keluitai kami, sungguh merupakan kehormatan besar. Bagaimana dengan keadaan Pangcu perkumpulan Jiwi? Kami harap saja Pangcu, ketua, dalam sehat dan baik-baik saja, seorang daripada kedua saudara Hwaieke itu menyambut dengan senyum lebar. Tapi kedua pengemis itu hanya tersenyum menghina. Seorang pengemis yang berkepala gundul dan penuh kudis berkata menyindir. Pangcu kami apa hubungannya dengan Luitai kalian? Kami sudah datang, maka lekaslah kalian mengeluarkan kepandayan untuk mencoba-coba kami. Mendengar ucapan yang terang mencari-cari perkara dan permusuhan ini, kedua saudara Hwaieke masih memperlihatkan sikap sabar. Harap Jiwi tidak salah paham. Telah kami nyatakan bahwa kami membuka Luitai untuk mencari persahabatan dengan semua orang gagah. Kami sekali-kali tidak hendak menjual kepandayan, apalagi di depan kedua Jiwi yang terhormat dan berkepandayan tinggi, mana kami berani memperlihatkan kebisaan yang rendah? Hem, hem, apakah kalian tidak menganggap kami termasuk orang-orang gagah maka tidak mau membuat perkenalan? Ah, kamu orang-orang dari Siaw Lim Sim memang terkenal sombong. Hayo, kalian layani kami berdua, kalau tidak berani, lebih baik gulung tikar dan jangan banyak jual lagak di sini. Pengemis kedua yang giginya ompong berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Siaw Ma menjadi tidak senang, apalagi setelah diketahui bahwa kedua saudara Oei itu adalah murid-murid cabang Siaw Lim si karena ia sendiri pernah dididik oleh seorang guru silat Siaw Lim. Maka ia memandang Luitai dengan penuh perhatian. Ternyata kedua saudara Oei itu pun tidak dapat menahan sabar lagi. Mereka tersenyum pahit dan berdiri lalu berkata, Kalau jiwi memaksa, apa boleh buat, kami tak dapat tidak harus melayani kalian. Para penonton menjadi berdebar dan suasana sangat tegang karena mereka menduga bakal terjadi perkelahian yang betul-betul seru dan hebat. Tapi semua hati berpihak kepada kedua saudara Oei hingga dianggiam mereka mengharapkan kemenangan kedua saudara dari cabang Siaw Lim si itu. Tapi Siaw Ma berpendapat lain. Ia tahu dari gerak-gerik mereka bahwa kedua saudara si Oei itu bukanlah lawan kedua pengemis muda yang memiliki lwek yang tinggi, maka ia memandang dengan khawatir. Melihat betapa kedua saudara Oei itu telah pasang kuda-kuda dan siap melayani mereka, kedua pengemis itu tertawa besar lalu dengan secara tiba-tiba mereka kirim pukulan kilat. Kedua murid Siaw Lim cukup awas dan hati-hati. Mereka menangkis dan balas menyerang hingga sebentar saja di atas panggung itu terjadi pertempuran yang seru. Empat orang itu bertempur dengan sengitnya dan tidak mau saling mengalah. Kini pertempuran terjadi berbeda dengan perkelahian kemarin, karena kemarin itu di atas panggung bukan terjadi perkelahian, hanya lebih pantas disebut mempertontonkan kepandayan dan mengukur ilmu silat masing-masing belaka. Sekarang yang bertempur ada empat orang dan semua serangan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tak sungkan-sungkan. Benar sebagaimana yang dikhawatirkan Siaw Mat, sebentar saja kedua saudara Oei itu terdesak hebat. Kedua pengemis itu melancarkan serangan-serangan berbahaya, dibarengi tenaga W.E. Kang yang jauh lebih tinggi daripada tenaga kedua saudara Oei. Baiknya ilmu silat Siaw Lim si mempunyai dasar yang kokoh kuat dan ilmu silat ini jika digunakan untuk memeladiri sangat teguh hingga tak mudah bagi kedua pengemis itu untuk segera menjatuhkan kedua murid Siaw Lim si itu. Akan tetapi karena terdesak dan panggung di situ sempit hingga mereka harus berputar-putar sambil mundur, akhirnya mereka berdua kena terpukul. Saudara Oei pertama terpukul dadanya hingga ia terlempar ke bawah panggung sambil muntahkan darah, sedangkan yang kedua kena tertendang perutnya hingga ia terpental lebih jauh ke bawah panggung dan jatuh terus pingsan. Tentu saja hal ini membuat panik para penonton, tapi banyak orang segera menolong kedua saudara Oei itu, terutama para guru silat yang pada hari-hari kemarin telah mengikat persahabaran dengan kedua saudara Oei. Mereka segera membawa kedua saudara itu pulang untuk diobati. Hati mereka panas sekali, tapi mereka telah melihat kelihayan kedua pengemis HWAI-EK itu hingga tidak ada seorang pun yang berani naik menuntut bela. Setelah menjatuhkan kedua lawannya, kedua pengemis itu dengan sombong sekali tertawa bergelak-gelak. Ha, ha, semte, tak kusangka kedua cacing pita si Oei itu hanya sedemikian saja kepandainya si pengemis gundul berkata kepada kawannya. Memang mereka itu hanya lagaknya saja yang besar, jiko, jawab pengemis sompong. Lalu dengan sombongnya ia berkata kepada para penonton hingga mulutnya yang hompong tampak nyata dan mengherankan orang yang melihatnya betapa seorang yang masih begitu muda sudah hompong. Saudara-saudara sekalian, telah kalian lihat betapa cacing pita si Oei itu tak lain hanya gentong kosong belaka. Orang macam itu mana ada harganya untuk mencari sahabat dengan orang-orang gagah di kalangan Kang Ou? Tapi kami bukanlah orang-orang pengecut yang tidak berani menanggung jawab tindakan kami. Kalau ada kawan-kawan cacing pita si Oei yang hendak menuntut balas, silahkan naik sekarang juga agar lebih lekas dapat kami bereskan. Ya, ya. Kalau ada jagoan siaulim si lagi, boleh naik segera, kami tak mau menunggu lama-lama di sini menyambung pengemis gundul. Hi, setan gundul dan siluman ompong. Kalau yang naik bukan orang siaulim, bagaimana tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring? Siauma dan orang-orang di situ heran sekali melihat betapa yang membenta itu adalah seorang pemuda berpakaian sastrawan yang tampan sekali, tapi yang tampaknya lemah-lembut. Karena pemuda itu berada di tengah-tengah sekelompok penonton yang banyak jumlahnya, kedua pengemis itu tak dapat menemukannya dan mereka hanya memandang ke arah kelompok penonton itu dengan metu marah. Cecunguk mana yang berani berkata-kata? Tak peduli orang siaulim si atau bukan, jika di antara kamu ada orang yang pandai dan berani, jangan hanya buka mulut, naiklah karena sambil bicara demikian kedua pengemis itu memandang ke sekeliling dengan sikap menantang sekali. Siauma tak dapat menahan kemarahannya lagi. Sekali berkelebat ia telah berada di atas panggung dan berdiri sambil bertolak pinggang. Heran sekali di dunia ada monyet-monyet seperti kamu orang, Siauma menegur. Kedua pengemis itu membalikan tubuh dan terkejut sekali mereka karena mereka sama sekali tidak mendengar datangnya anak muda yang tampan dan gagah itu. Mereka menduga bahwa yang membentak tadi tentu pemuda ini maka mereka berdua segera menubruk dalam serangan yang ganas.